Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengatakan status tanggap darurat asap di Riau berakhir. Untuk itu, komando proses rehabilitasi dari Satgas Operasi Terpadu dikembalikan ke Gubernur Riau terhitung mulai hari ini. Satgas Penanggulangan Bencana Asap menggelar upacara terakhir di Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru. Upacara digelar sebelum pemulangan seribu prajurit TNI selaku pasukan reaksi cepat tanggap darurat. Kepala BNPB Samsul Ma'arif mengatakan tugas Satgas Operasi Terpadu sejak 14 Maret lalu dinilai berhasil. Adapun anggaran biaya yang dikeluarkan untuk operasi penanggulangan bencana asap mencapai Rp267 miliar dalam dua tahun terakhir. Untuk mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan, BNPB menyiagakan dua helikopter jenis Bolko, Sikorsky, Kamov, pesawat Herkula, serta CASA untuk modifikasi cuaca. Bulan Mei, awal bulan Mei nanti akan dikerahkan Satgas Operasi yang lebih besar. Ada 2.500 personil TNI dan Polri. 2.000 dari TNI dan 500 dari Polri yang akan dikerahkan untuk melakukan operasi tahap berdua. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.